Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi sharing atau berbagi cerita Usaha apa yang tepat atau yang baik saat ini Sebagai usaha sampingan kalian atau usaha kedua kalian Nah usaha sendiri pada video sebelumnya Saya pernah menyampaikan ada usaha bisnis barang dan ada bisnis jasa Nah jika kalian ingin ambil usaha sampingan Ada baiknya Anda mengambil usaha bisnis jasa Nah kenapa? Karena dengan bisnis jasa Anda tidak perlu memerlukan modal yang cukup besar Anda hanya cukup keahlian Anda dalam berbicara Kemudian relasi Anda, linknya Anda harus kuat Jadi ambillah bisnis jasa Lalu saya kerucutkan kembali Jasa apa yang tepat ketika Anda ingin memulai bisnis sampingan ini? Nah jasa yang tepat adalah Tour and travel Menurut saya saat ini Yang saya alami Kenapa? Karena dengan usaha tour and travel Saat ini Anda tidak perlu Harus Menggaji karyawan Sebagai marketing untuk mencarikan Konsumen Tapi Anda cukup menawarkan iklan Anda Di iklan-iklan aplikasi seperti saat ini Seperti ada OLX Ada Kaskus Ada Tokopedia Melalui website Cukup tampilkan iklan itu saja Mengenai tour and travel Nah ini saya kerucutkan lagi Contohnya misalkan tour and travel ke Pulau Seribu Atau pulau baik itu Pulau Tidung Pari Pramuka dan sebagainya Nah yang saya lakukan adalah Anda cukup pasang iklan Misalkan ke Pulau Seribu Ke Pulauan Seribu Nah dengan cukup memasang iklan Kemudian ada konsumen Kemudian komunikasi dengan Anda Anda cukup komunikasi Mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan Nah dengan begitu Anda bisa sampaikan untuk membayarkan DP Dari hasil persetujuan yang mereka sudah lakukan Membayar DP Transfer ke Anda Kemudian ketemuan di Dermaga misalkan Nah setelah di Dermaga Barulah mereka bayar lunas Sehingga Anda sebaik gate Untuk mengantarkan ke Pulau Seribu tersebut Nah jadi dalam proses ini Bahwasannya Tidak memerlukan modal Hanya cukup menampilkan iklan Ada customer Suruh DP Maka DP itu kita pergunakan Untuk DP di setiap area yang diperlukan Baik penginapannya Snorkelingnya dan sebagainya Tinggal kita kontak orang-orang di Kepulauan Seribu Nah kemudian Apa lagi yang bisa dilakukan dengan Bisnis jasa travel ini Nah selain itu Selain saya menjadi guide Untuk mengajak customer Ke Pulau Seribu Nah saya juga menawarkan Contoh saya memiliki mobil Nah kalau saya Kalau saya misalkan ke Pulau Seribu Ke Dermaga sudah barang tentukan Saya menggunakan mobil Sendiri ke sana Nah ini saya bisniskan lagi Daripada saya jalan sendiri Ke pelabuhan Saya tawarkan kepada customer Bagaimana jika Bapak atau ibu Saya sewakan Untuk mobil travelnya Dengan membayar misalkan 500 ribu Untuk 2 hari 1 malam Ya disampaikannya seperti itu Nanti kita jemput Jadi kita jemput di rumah Kita antarkan ke rumah Oke misalkan mereka setuju Oke itu menjadi Poin tambahan Anda dalam menambah Income Anda Ya Jadi Biasanya kita menggunakan Mobil pribadi untuk jalan sendiri Ini kita Tawarkan seolah-olah Ini kita mobil travel Menawarkan kepada mereka Untuk lebih mudah dan praktis Dengan menambah Bayar uang tambahan Itu yang pertama Yang kedua Kemudian kenapa Ambil bisnis travel Khususnya saya ambil Ke Pulau Seribu Saya memiliki kamera DSLR Ya mungkin Kalau yang belum memiliki Kamera DSLR Menggunakan handphone Pastikan punya semua ya Nah ini kebetulan Saya punya kamera DSLR Saya tawarkan lagi ke mereka Bapak Ibu Bagaimana jika Nanti pada saat wisata Agar wisata Anda Optimal Dan tidak terganggu Misalkan saling Foto sendiri ya Dimana kalau kita Kita Fotografer Dari kita Jadi seperti itu Nah jadi selama perjalanan Nanti Bapak Ibu Kita videokan Dengan kamera DSLR Kita masukkan ke Youtube Kemudian kita edit Sebagai memori Selama perjalanan Baik mulai dari pelabuhan Sampai dengan Di pulau Atau kembali lagi Ke pelabuhan Sehingga Bapak Ibu Dapat berwisata Dengan baik Tidak perlu memikirkan Harus saling foto Dan memoto Ya Seperti itu Tapi tentu ada jasa Fotografernya Bapak Ibu Saya sampaikan Seperti itu Apabila mereka setuju Maka saya kenakan Biaya Fotografer Ya bisa antara Sekitar 300 Sampai 500 Ribu Tergantung jumlah Peserta itu yang ada Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Prinsipnya adalah Bahwasannya Idealnya Setiap orang Yang ingin wisata Itu rata-rata Teman-teman Sudah siap Buang duit Atau mengeluarkan Duit Istilahnya Ya Jadi pada saat Mereka Mulai dari pelabuhan Sampai dengan wisata Mungkin sudah sampai pulau Kita tawarkan Apa saja Misalkan Bagaimana dengan Kita naik Banana boot Jauh-jauh sayang Kalau tidak naik Kemudian kita mungkin Menawarkan produk Jualan topi Mungkin di pulau Atau kita menawarkan Snortling Atau kita menawarkan Diving dan sebagainya Itu lebih mudah Teman-teman Karena prinsipnya Karena prinsipnya adalah Orang yang berwisata Sudah siap Bawa duit Sudah siap Mengeluarkan duit Sehingga Perjalanan jauh Sehingga ketika Kita menawarkan Produk-produk Atau menawarkan Jasa-jasa Itu lebih mudah Masuknya Ya Nah jadi Seperti itu Ya Dan Sesuatu Yang memang Kita Mulai Itu kita harus Mencari koneksi Kita harus mencari Customer Seperti itu Nah jadi Kita berusaha itu Kenapa saya ambil Bisnis tour and travel Karena Kita sekali jalan Ya Itu kita bisa ambil Beberapa item Income Nah tadi saya sampaikan Selain kita sudah ambil Dari keuntungan income Paketnya Travelnya sendiri Kemudian kita upayakan Ambil Keuntungan dari Bisnis Rental mobilnya Ya Kemudian dari Fotografernya Kita ambil lagi Kemudian di pulau Itu kita tawarkan Beberapa Menu-menu Produk Atau jasa-jasa Paket-paket wisata Tambahan Yang mereka pasti Akan ambil Jadi seperti itu Jadi sekali Jalan itu Semuanya kita ambil Kalau lebih seperti itu Ya Jadi jika Teman-teman ingin Memulai usaha Yang memang Modalnya kecil Resikonya kecil Istilahnya Kalau tidak ada Customer Yang gak basi Itu adalah jasa Yang tepat Dan setelah Anda memilih jasa Ya Anda kemudian Fokuskan ke Tour and travel Begitu Kenapa Tour and travel Yang tadi saya sudah Sampaikan Keuntungannya adalah Tidak perlu Banyak modal Anda cukup Pasang iklan Setelah mendapat Customer Anda tinggal Booking-booking saja Di tempat-tempat Wisatanya Ya Seperti itu Ya Jadi Saya sarankan Ambil Bisnis jasa Tour and travel Minimal Ketika kita Misalkan awalnya Untuk karena Persaingan besar Kita Untungnya kecil Minimal Kita ada Kesenangan Jalan Seperti itu Saya prinsipnya Seperti itu Sebelum saya tahu Bisnis tour and travel Pendapatan saya Berapa Saya lebihkannya Berapa Minimal Saya harap Saya berpikir Bahwasannya Minimal Saya ikut Liburan Saya harus Cari pelanggan Terlebih dahulu Setelah pelanggan Banyak Setelah punya Beberapa Relasi Baru saya mulai Menaikan harga Untuk Paketan travel Itu sendiri Dan saya mulai Atur Dan itu akan Berjalan dengan Sendirinya Ide-ide Anda Berkreasi Dengan sendirinya Jadi seperti itu Teman-teman Ya jika memang Video ini bermanfaat Jangan lupa Anda Subscribe Like Share Dan komen Di bawah ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax